Sudah sudah mulus, tidak kering, dan lebih moist saja kulitnya. Pernah nggak sih mungkin dapat penawaran untuk merubah bentuk entah itu mata atau pipi atau gimana, hidung? Aku nggak mau sih mbak, aku mengadu gerakan apapun yang mudah Tuhan kasih. Paling ya mungkin, paling kayak cuma facial-facial dikit aja sih gitu. Kalau misalkan penghancur lemak itu pun cuma ya apanya sekali, pernah aku lakuin tapi ya nggak sering-sering banget, nggak edik. Tapi kalau pun ada tawaran endorse kayak gitu, mau nggak mandan berima? Tergantung dulu, apa dulu, apakah itu diperlukan, apa gimana. Takutnya nanti kalau misalkan kayak ditambah-tambah atau nggak dihancurin lemaknya, nanti jadi keliatannya nggak fresh, ataupun kayak keliatan beda aja. Tapi pernah ada penawaran yang ekstrim, harus oplas atau gimana? Oh nggak sih, untungnya. Untungnya aku pernah konsultasi di bagian, maksudnya dokter yang tahu struktur wajah yang bagusnya seperti apa gitu loh. Ternyata struktur yang ada di muka aku, ya puji Tuhan emang bagus. Oke, benar nggak sih kalau perawatan buat seleb itu nyampe dengan harga mahal? Hingga ratusan mungkin? Nggak sih, nggak sih nggak mahal sih sebenernya sih nggak mahal kecuali kalau misalkan dia emang operasi ini, operasi itu mungkin mahal, tapi kan aku nggak ada operasi-operasi. Kalau manda budgeting-nya ke bulan berapa sih? Budgeting, masalah budgeting, aduh saya emang kalau hal-hal kayak gitu lebih nggak, kalau perawatan segala macem, nggak ada budgeting-nya mbak. Karena aku kadang-kadang ya udah, yang penting ada facial wash, ada moisturizer, ada sunscreen, menurut aku udah cukup. Kalaupun selebritis nih, ada yang sampai budget hingga ratusan juta, menurut mana sebagai artis juga seleb gimana? Kalau misalkan menurut dia worth it untuk dia perawatan, untuk merubah supaya dia kelihatan lebih bagus, tapi dan dia juga percaya diri, dia pede dengan apa yang dilakuinya, kenapa nggak? Gitu kan, semuanya punya kekuasaan segitu. Man, pernah nggak sih perawatan bareng Bang Bily gitu? Aduh, udah mulai ke Bily-Bily ini nggak ada, mas. Tapi kalau misalnya perawatan-perawatan gitu, Bang Bily sendiri tuh, maksudnya pernah ini nggak sih, pernah lihat kamu tanpa perawatan gitu, lebih suka kamu kayak gimana gitu, bahan natural atau kayak gimana. Aku orangnya natural banget sih, jadi kalau misalkan, aku akan makeup kalau syuting, kalau lagi nggak syuting, aku nggak mau makeup. Saya nggak sih dalam banding hal mistis buat Allah sendiri? Percaya nggak, percaya? Al-gupur gue orang yang juga takutan. Tapi pernah denger mitos atau cerita tentang Tuyuh, mana sendiri? Nggak, nggak mau denger. Pernah diceritakan teman atau menurut? Tidak, saya tidak mau mendengarnya, mungkin saya pergi aja dari sini. Tapi tahu, kalau ada cerita rakyat gitu. Kalau misalkan ada, pasti kan kita dikelilingin. Tapi ya gimana ya? Aku nggak percaya, nggak percayanya karena aku tidak boleh secara langsung. Percayanya ya pasti ada, nggak mungkin nggak ada gitu loh. Dan aku orangnya sudah takutan, jadi ketika ada orang berbicara mistis atau gimana, aku pergi. Aku tuh emang nggak suka hal-hal berbau. Nggak suka, shooting, shooting aja. Kalau misalkan aku shooting film yang berbau horror, aku shooting, aku bekerja. Tapi kalau misalkan sudah ada di bioskop atau apa, aku nggak mau nonton. Tapi kayak misalkan ada tawaran-tawaran horror kayak gitu, tetap nggak tetap. Aku tetap, aku tetap profesional dalam pekerjaan, tapi... Tapi nggak pernah ditonton, film sendiri gitu. Serius? Ya, serius. Untuk review, tidak. Sudah juga, Man. Tapi datang ke press con, duduk sebentar, habis itu melihat beberapa scene bagian awal, aku paling kayak, maaf ya, aku nggak bisa lanjutin, senang-senang. Tapi kan Manda sendiri tahu prosesnya seperti apa, kan? Tahu, tapi nggak suka aja. Kalau gitu nggak tahu, aku juga nggak suka, kayak takut. Dengan mungkin karena suasananya dari musiknya mungkin ya. Kalau shooting kan nggak ada musiknya, semuanya silent. Atau punya pengalaman justru, makanya tidak mau pernah mereview. Nggak ada, nggak ada pengalaman, cuma takut aja. Takut ke bau pimpi. Tapi kalau trailer juga? Kalau trailer nggak sih, trailer nggak. Aku lebih takut yang ngagetin. Biasanya trailer kan yang lebih ngagetin itu daripada horror sebenarnya. Ya, tapi kalau misalkan horror kan lebih kayak sosok gitu loh. Kalau trailer kan maksudnya manusia. Atau apa, yang paling pembunuhan atau yang gimana-gimana itu masih berat aku, masih wajar gitu loh. Walaupun agak deg-degan sedikit. Tapi kalau horrornya Indonesia itu kan nggak ada setannya, yang merangkap jalan ke sini atau apa, itu aku agak sedikit takut. Dan nggak semua trailer juga fototonik juga sih. Ada beberapa yang recommended dari orang-orang. Berarti emang walaupun sebenarnya trailer lebih penegangkan kata orang daripada film horror kan, berarti emang lebih... Ya, aku tapi lebih nggak terlalu suka sama horror. Pokoknya yang jendrenya horror pasti aku malasnya. Di luar pun horror-horror. Aku nggak pernah nonton film horror aku. Oke, siap. Thank you. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.